Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tak lupa anak-anakku sekalian yang dibanggakan oleh Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bermuat jahat lagi dalam pembelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 6, minggu ke-6 tentang Sunan Kudus untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran mari kita buka dengan rumah jahat doa semoga hajat kita dikaburkan oleh Allah SWT dan serta ilmu kita bermanfaat Amin ya Rabbul Alamin Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Alhamdulillah Amin Alhamdulillah 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 Sehingga bisa fokus dalam menjalankan dakwah Islam Wilayah Kudus sebelumnya bernama Desa Tajuk Yang menjadi daerah dakwanya Kiai Telising, Guru Sunang Kudus Tokoh ini kian menyebarkan dakwah Islam Selain itu Kiai Telising juga mengajari penduduk ilmu pertukangan dan seni mengukir Sehingga Ja'far Sotik pindah dari demak ke Tajuk Sebagian penduduknya sudah memeluk agama Islam Kepindahan ke Kudus menyebabkan gelar Sunang Kudus melekat dalam diri Ja'far Sotik Dalam dakwanya, Sunang Kudus menggunakan pendekatan seni dan budaya Sebagaimana yang dilakukan oleh wali Songo lainnya Sunang Kudus tidak melakukan perlawanan keras Melainkan menghargai dan mentoleransi budaya setempat Bersama masyarakat, beliau membangun sebuah masjid dan menara Kudus Dan pedesaan atau tempat wudhu Padasan atau tempat wudhu dengan eks-arsitektur yang mengadopsi ajaran Hindu-Buddha Dakwah Sunang Kudus disampaikan dengan tutur bahasa yang santun dan ahlak mulia Disamping menyampaikan ajaran Islam Beliau juga mengajarkan hal-hal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari Seperti pandai besi dan alat-alat pertukangan lainnya Dua, peran Sunang Kudus dalam mengembangkan Islam di negeri atau di negara Indonesia Yang pertama, mempelopori toleransi beragama Di awal dakwanya, Sunang Kudus Sunang Kudus mempentingkan persatuan masyarakat lokal dengan menghormati pemeluk agama lain Ia tidak menganjurkan penyembelian sapi pada saat pelaksanaan idul kurban Hal ini dilakukan sebagai bentuk toleransi kepada ajaran agama lain Yang memposisikan sapi sebagai hewan yang dihormati dan dikeramatkan Lanjutan, pelarangan tersebut bukan karena dilarang menurut ajaran Islam Tetapi, penyembelian sapi pada saat itu dapat menimbulkan ketersinggungan sebuah kerajaan yang dipimpin Pangeran Ponjawati Kearifan yang dilakukan Sunang Kudus mengundang kehadiran Pangeran Ponjawati menanyakan Apakah larangan penyembeli sapi oleh Sunang Kudus adalah ajaran agama Islam? Sapi bukanlah hewan yang diharamkan Dan larangan itu disampaikan sebagai penghormatan kepada pemeluk agama yang menganggap sapi sebagai binatang yang dihormati Jawab Sunang Kudus Kejadian ini sebagai sebab masuk Islamnya Pangeran Ponjawati dan penyerahan wilayah kerajaan kepada Sunang Kudus Dalam dakwanya, Sunang Kudus melakukan hal-hal yang unik untuk menarik perhatian pemeluk agama lain Berkumpul di depan masjid Misalnya, suatu hari Sunang Kudus membeli sapi yang disebut kebu gumiran Kepada pendagang asing Sapi tersebut beliau tambatkan di halaman Warga Hindu-Buddha yang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Sunang Kudus Akhirnya berkumpul Sunang Kudus pun bercerita tentang sapi waktu masih kecil Ia nyaris mati karena haus Lalu, dalam kehausannya Datanglah seekor sapi yang kemudian menyusuinya hingga seger lagi Saat dewasa, demi menghormatinya Kepada sapi Ia melarang masyarakat untuk menyakiti sapi Selanjutnya, pengetahuan Sunang Kudus tentang budaya lokal memuatnya melakukan inovasi Dalam menyampaikan dakwa lewa budaya yang membuatnya dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Kudus pada zamannya Yang kedua, yaitu melakukan alkulturasi budaya Islam dan budaya lokal Dalam usahanya menarik simpati agama lain mengenai agama Islam Sunang Kudus melakukan alkulturasi budaya dalam arsitektur masjid yang mengkompromikan Arsitektur Islam dan Hindu-Buddha Yaitu A. Membangun masjid mengolah Kudus Sejak meninggalkan demak dan tinggal di Kudus Ja'far Sodik memulai dakwanya dengan membangun masjid akung Kudus yang besar dan indah Sebuah inskripsi berbahasa Arab menyebutkan bahwa masjid tersebut dibangun tahun 956 Hijriyah atau 1549 Masai Arsitektur menara Kudus yang unik mengambarkan kompromi Islam dengan arsitektur setempat yang berjirikan Berhia Hindu sebagai upaya pribumisasi seajaran Islam di tengah masyarakat yang sudah mapan dalam budayanya Nah, ini masjid menara Kudus tampak di depan Dan ini merupakan menara Kudus yang arsitekturnya Yang arsitekturnya ini menyelupai menara atau tempat akamah Hindu Surang Kudus menyebarkan Islam dengan jalan kebijaksanaan Mengkompromikan arsitektur Islam, Jawa, Hindu, dan Buddha Serta kebudayaan Tionghoa Sehingga mendapatkan simpati dari penduduk setempat yang masih beratama Hindu atau Buddha Atau aliran kepercayaan lainnya Yang B Membangun Padasan Tantuk tempat wudhu Padasan dibangun dengan pancuran berjumlah delapan Dan diberikan arca diatasnya Dalam ajaran Buddha Arca menjadi simbol dalam keyakinan mereka Terdapat delapan ajaran yang dinamakan Asta Sanghika Marga Atau sebuah ajaran cara bersikap dalam kehidupan Dalam usahanya mencari perhatian orang-orang Hindu Buddha Surang Kudus menarik mereka lewat arsitektur menara dan padasan di sekitarnya Hingga membuahkan hasil Lambat laun Banyak para pemeluk Hindu Buddha Berdatangan memeluk Islam Sehingga Kudus menjadi kota penting dalam penyebaran Islam Padasan dan tempat wudhu di masjid menara kudus ini Gambarnya Selanjutnya Yakni Tiga Berdakwah seni Buddha Dalam menarik simpati masyarakat Surang Kudus dikenal punya kebiasaan mengadakan acara berduk Dandangan Surang Kudus menabuh berduk berkali-kali untuk mengundang para jamaah ke masjid Dan mengumumkan hari pertama puasa kepada masyarakat Tradisi ini masih berlangsung di beberapa daerah Indonesia Baik di Jawa ataupun daerah lainnya Surang Kudus juga menciptakan tembang mijil atau maskumambang Yang berisi pesan-pesan agama Tembang dijadikan sebagai media dakwah yang mudah diterima oleh masyarakat Wallahu alami shohab Demikian tadi Tentang Tentang sunang kudus Yang kita belajar bersama Semoga Apa yang kita belajar ini Dapat menjadikan ibroh Untuk kita lebih Bisa Toleransi lebih baik Dalam kehidupan kita pada Umumnya Untuk itu Mari kita tutup dengan doa Semoga hajat kita Dikabulkan oleh Allah SWT Serba serta imam kita bermanfaat Amin Ya Rabbul Alamin Bismillahirrahmanirrahim Well justement Inalzam Dan So many Imah Wa Utawaw Uwa Utawaw 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 و Utawaw 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 laf Utawaw 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 Dáwaw Utawaw Utawaw Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh